Polisi membekuk Sugianto Wago Desa Baru Kecamatan Sarolangun atas kasus pembunuhan. Pelaku membunuh kawannya dewe akibat dituding maling HP. Polres Sarolangun menangkap pelaku penusuan berakibat pembunuhan terhadap Rudy Wago Kecamatan Sarolangun. Pelakunya adalah Sugianto Wago Desa Baru Kecamatan Sarolangun. Mestiwa berdara ikut terjadi akibat pelaku merasa sakit karena dituduh maling HP korban. Sugianto tak terimu dituduh telah maling HP milik Rudy sehingga pertengkaran ikut berujung pekelahian dan pembunuhan. Berdasarkan pengakuan pelaku korban mengajak bertemu untuk nagih HP yang dibalik. Rudy kemudian mengacungkan parang dan ditangki Sugianto. Sugianto kemudian menusukkan pisau ke badan Rudy. Korban kemudian berdarah dan meninggal saat dibawa ke rumah sakit Kolden Medikas Sarolangun. Dan butuh waktu lama setelah kejadian keluarga Rudy melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Sugianto kemudian berhasil diamankan di rumahnya tanpa pelawanan. Atas pembuatannya pelaku dikenakan Pasal 353 Subsidiar Pasal 351 tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun. Sat Reskrim Polis Sarolangun bersama Sat Reskrim Posek Kota Sarolangun berhasil mengamankan terkait tindak pidana pengenayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Satu motif dari pelaku yaitu karena sakit hati dituduh mencuri. Korban mendatangi pelaku ke rumahnya terus mengatakan pelaku mengambil HP korban pada tahun 2018. Terus korban mengajak ketemuan di TKP. Kemudian mengatakan kalau tidak berani ketemu memang benarlah kamu pelaku yang mencuri HP korban. Nah terjadilah pembacukan tersebut di TKP. Selamat Riyati, Cek TV, Ngabari. Terima kasih telah menonton!